Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, kepimpinan yang lemah tidak membawa kebaikan kepada rakyat dan negara Ketika rakyat berhadapan dengan kesan mencabar terhadap kehidupan mereka Dari segi kesihatan awam, rakyat bertuah karena sistem kesihatan awam negara telah terbinakuku bertahun lamanya Sehingga mampu mengatasi sistem kesihatan awam negara-negara maju Namun rakyat dan negara perlu juga kepada kestabilan politik supaya ekonomi Rakyat dan negara mampu bertahan kesan buruk wabak COVID-19 Dan mampu meningkat kembali apabila wabak itu dapat diredakan Namun hari ini saya terdengar kawan-kawan berbisik Yang kerajaan peringkatan nasional ini, terutamanya Muhyiddin Yassin sangat bijak bermain politik Rakyat sendiri pun tidak dapat menghidunya Namun hari ini semuanya terbongkar Permainan silent politik Muhyiddin semakin hari semakin tertonjol Ini karena sebahagian dari pemimpin UMNO telah dipotong peruntukan kawasan parlimen mereka masing-masing Dan yang lebih dasar lagi ada yang langsung tidak mendapat peruntukan Wow hebat sekali kerajaan tebuk atap ini Dengan itu mari kita ikuti berita selanjutnya 5 hari bulan Februari 2021 Dalam wawancara dengan sebuah saluran TV internet semalam Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidih mendedakan 5 ahli parlimen UMNO telah dikurangkan peruntukan pembangunan Untuk kawasan masing-masing oleh kerajaan perikatan nasional pimpinan Muhyiddin Yassin Bagi tahun 2021 Katanya berbanding ahli parlimen kerajaan lain yang diberi peruntukan sebanyak RM 3.0 juta 5 ahli parlimen UMNO berkenaan hanya diperuntukan sebanyak RM 100.000 sahaja dalam masa setahun Mereka yang dikurangkan peruntukan itu Tambah beliau adalah dirinya sendiri Najib Razak Ahmad Mazlan Nazri Aziz Dan Ahmad Jaslan Yaakob Setakat ini Saya terima peruntukan sebanyak RM 100.000 setahun untuk tahun 2021 Ahli parlimen kerajaan yang lain dapat RM 3.7 juta setahun Alhamdulillah saya mendapat RM 100.000 Cukuplah untuk bagan datuk rasanya Kami sokong belanjawan 2021 tiga kali di peringkat dasar jawatan kuasa dan peringkat bacaan kali ketiga Katanya Tetapi hadiah yang kami dapat Alhamdulillah Peruntukan sebanyak RM 100.000 setahun Silah berikan komen anda Saya ucapkan terima kasih Atas peruntukan yang diberikan itu Katanya dengan nada menyindir kepada Muhyiddin dan kerajaan perikatan nasional Jika diperhati berdasarkan pendedahan Ahmad Zaid semalam Adalah jelas mereka yang dikurangkan peruntukan itu adalah Merupakan ahli parlimen yang kuat mengkritik kerajaan perikatan nasional Termasuk dua dari padanya Yang telah mengumumkan menarik sokongan terhadap Muhyiddin Ahmad Jaslan dan Nasri Aziz telah mengumumkan tidak lagi menyokong kepimpinan Muhyiddin Manakallah Ahmad Zaid dan Najib diketahui begitu lantang mengkritik bersatu Dalam ucapan di mesyuarat perwakilan UMNO bahagian masing-masing baru-baru ini Selain dalam beberapa kenyataan media lainnya Majoriti UMNO sebahagian-bahagian seluruh negara juga telah meluluskan usul putus hubungan Dengan bersatu dalam PRU yang 15 akan datang Ahmad Mazlan pula dipercayai turut dipotong peruntukan pembangunannya Kawasan parlimennya karena beliau adalah setiausaha agung UMNO dan BN Serta kebelakangan ini turut kerap mengkritik bersatu dan kerajaan Walaupun Ahmad Zaid mendidakkan hanya 5 ahli parlimen yang dikurangkan peruntukan Pembangunan untuk kawasan parlimen yang mereka wakili angka sebenar yang terlibat ialah 6 orang Seorang lagi yang turut dimangsakan oleh kerajaan PN Tetapi mungkin terlupa disebut oleh Ahmad Zaid Ialah Tengku Razali Hamzah Ahli parlimen Guamusang atau lebih dikenali sebagai Kuli Lebih malang menurut sumber yang dekat dengan Kuli memberitahu Peruntukan untuk Guamusang bukan sahaja dikurangkan Malah tidak diberikan langsung Wow saudara dan seri Inilah yang kita katakan Silent politik Diam-diam bermain politik di belakang Yang mana tidak lagi menyokong kerajaan Akan mendapat imbalannya seperti mana yang berlaku terhadap 6 orang ahli parlimen Daripada parti UMNO itu sendiri Kalau kita lihat disini Sebenarnya siapa yang paling pandai berlakun Katanya tidak bermain politik Tapi orang kata itu adalah silent politik Sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Fikirkan dan sebelum saya mengundurkan diri Seperti biasa pribahasa mengatakan Takapun keangkap 2 tahun keinginan Sekian bye-bye